Tuker HP dulu Pak Bi Oh gitu ya Ya tadi saya juga Keluar dulu Baru saya mulai lagi Jadi ini teman-teman baru mulai Masuk lagi Tadi saya Tadi yang bagian pertama saya sudah Sampaikan Nasi rembasah lah itu apa Asalnya dari mana Tadinya adalah Restoran yang kemudian Putina menjawab Challenge untuk membuat Produk yang bisa Disiapkan di rumah Yaitu Nasi rempasah lah Instant yang bisa dibuat di rumah Jadi Terima kasih Pak Bi untuk kesempatannya Terima kasih Pak Bi untuk kesempatannya Kalau bercerita tentang sahla sebetulnya Awal mulanya Biasa Pak Bi penyakit UKM nih Terutama ibu-ibu Yang modal semangat Dan ini sebetulnya Secara spontan Jadi awal mula saya dan kawan-kawan Berbisnis Itu Kita membuka restoran Di Pekanbaru Pak Bi Tahun 2015 Jadi pada saat itu Kita Survei di market Kita membawa resep Arab Autentik Pak Bi Kemudian ada masukan Dari market Kemudian akhirnya Kita memutuskan untuk Menyesuaikan resep Yang kita punya Resep autentik Dengan selera Masyarakat Melayu Pada saat itu Kenapa Arab Yang kita Karena kita waktu itu melihat Ada hubungan Emosional Antara produk Timur Tengah Dengan masyarakat Melayu Jadi masyarakat Melayu Umumnya Sangat religious Pak Bi Dan kebetulan Pada tahun 2015 Itu Kita belum ada Restoran Arab Di Pekanbaru Jadi kita memutuskan Memulai dengan Catering Di catering itu Kita banyak prosesnya Kemudian kita memutuskan Tadi Untuk Mengadaptasi Selera Pasar Ke produk kita Setahun kemudian Kurang lebih Kita buka Restoran Kita sewa Ruko Kemudian Di sana Banyak Banyak lagi Pak Bi Tantangan-tantangannya Saya juga sempat Diarahkan Pak Bi Untuk berguru Dengan Bu Yuyun Anwar Alhamdulillah Membantu kami sekali Kita Kurang lebih Sekitar Dua tahun yang lalu Mulai Intens Bebenah Bebenah sistem Karena pada saat itu Saya perantau Pak Bi Di Pekanbaru Jadi pada saat itu Jadi ini orang kota Ngerantau Ke Luar Jawa Baik Orang Saya Saya lama Jadi Ketika Mau pulang ke Bandung Saya agak sedikit galau Dengan kawan-kawan Karena kebetulan Resipi yang pegang saya Dan pada saat itu Proses R&D Dan proses produksi Lebih banyak Dipegang saya Jadi pada saat itu Akhirnya kita memutuskan Untuk membuat Bandung Lebih ke arah Kitchen Center Pak Bi Jadi di awal Ini menemukannya Di jalan gitu loh Pak Bi Jadi di awal Setelah saya Pindah ke Bandung Saya Men-support Semua bumbu-bumbu Di Pekanbaru Dari Bandung Pak Bi Jadi Safe-sefe Yang di Pekanbaru Itu kita tarik Perlahan-lahan Ke Bandung Kemudian Develop Kitchen Center Bersama saya Jadi kita tes Target kita Restoran bisa running Tanpa seorang safe Targetnya itu Jadi ketika Di Bandung Kirim gitu Jadi di awal Di awal itu kita bikin Bumbunya itu Dalam bentuk pasta Pak Bi Alhamdulillah Prosesnya Meskipun Pasti ada kendala Tapi Tantangan terbesar itu Ketika Ada kenaikan 300% Harga pengiriman Dari Bandung Ke Pekanbaru Sedangkan pasta Harus Biar target Pak Pasta itu Kita Karena saya Belum ada ilmunya Belum disupport Ilmu teknologi pangan Yang memadai Jadi Pada saat itu Saya gak mau Ambil resiko Pak Bi Jadi saya ingin Sampai gitu Karena Produk harus Tetap fresh Sampai ke tangan Konsumen Jadi ketika Ketika naik harga itu Putar otak lah ya Bagaimana caranya Kebetulan Lagi-lagi Ini Allah kirimkan Challenge Ada buyer Dari Malaysia Waktu itu datang Kita ngobrol Terus Beliau bilang Bu Saya akan Ambil produk Ibu Dengan satu syarat Ibu develop Dalam bentuk Powder Karena kami Kesulitan Kalau ini bentuk pasta Pasti harus ada Freezer Gitu kan Pengiriman Berat Gitu Jadi akhirnya Kita mulailah Develop saat itu Jadi Alhamdulillah Setelah ada Sahlar Tapi Biaya Ongkir Operasional Untuk support Pekan baru Turun Alhamdulillah Kemudian juga Keamanan produk Juga umurnya Jadi jangka panjang Gak deg-degan terus Kalau disana Habis bu Tolong Kirim Jadi umurnya Ini lebih panjang Lebih ringan Timbangannya Kemudian Yang lalu Kita agak sedikit Karena pendatang baru Nih pak Modal semangat Di pekan baru Saya bawa ke Bandung Ternyata di Bandung Ini tantangannya beda Pak Bi Subhanallah Gitu ya Di Bandung Usainya luar biasa Jadi kita ada Etalase restoran juga Pak Bi Di Bandung Kemudian Teman-teman nih Kita diskusi Sama teman-teman Bagaimana Untuk Menularkan Kemudahan Yang kita punya Karena dengan punya Bumbu-bumbu Instan seperti ini Restoran kita Sangat mudah Runningnya Kemudian Akhirnya Kita develop Sistem kemitraan Untuk restoran Kemudian Kita memutuskan Untuk membuat Produk retail Tujuannya tadi Untuk Semata-tata Untuk Membackup sales Pak Gitu Sambil kemitraan Perjalan Prosesnya Perjalan Kita punya Barang yang bisa Membackup Cashflow Karena Ini harus Masuk online Dan bisa Dijangkau oleh Market yang Lebih luas Jadi Kita memutuskan Melahirkan Sahla Setahun yang lalu Jadi Ini juga Bongkar Pasang Alhamdulillah Sudah ketemu Resipi yang Menurut agen-agen Sudah pas Kami sekarang Alhamdulillah Kedepan Akan Fokus Untuk Mengembangkan Tadi Nasi Rempah Timur Tengah Atau Makanan-makanan Timur Tengah Makan-makanan Arab Atau Negara-negara Yang pernah Terinfluence Oleh Budaya Islam Jadi Semangat Oh Pak B Masih punya Ya Pak B Contoh Dari Kantor Ini Saya ambil Tadi Jadi Kita Pertama Pak B Ketika Kira-kira Gimana ya Itu rata-rata Kawan-kawan Bilang Oh Nasi Kebuli Ya Nasi Kebuli Ya Jadi Top of Mindnya Itu Nasi Kebuli Akhirnya Kita Memutuskan Untuk Memasukkan Nasi Kebuli Di Lini Detail Kita Ada Buli Nasi Kebuli Ini Konsep Packaging Kita Ini Kami Ihtiarkan Dengan Konsep Storytelling Pak B Jadi Ini Di Dalamnya Juga Ada Serangan Bahwa Produknya Berasal Dari Mana Apa Di 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 Mana Jadi Ini Kita Angkat Kebuli Betawi Karena Fokus Kita Sekarang Ini Ingin Di Jakarta Jad Botabek Dulu Maksudnya Pak B Karena Kami Menganggap Ini Ceritanya Ini Teman-teman Mau Lihat Ceritanya Bahwa Nasi Kebuli Ini Dibawa Oleh Para Pedagang Muslim Yaman Yang Masuk Ke Indonesia Sambil Menyebarkan Islam Kemudian Berinteraksi Dengan Masyarakat Indonesia Jadi Kalau Nasi Kebuli Di Indonesia Sendiri Ini Banyak Banyak Versinya Pak B Ini Kalau Kita Kelih Di luar Juga Banyak Ada versi Demak Ada versi Yang lain-lain Dimana Disitu Ada komunitas Keturunan Arab Insyaallah Ada Kebuli Jadi Kalau Kebuli Dicari Di Timur Tengah Justru Kebuli Gak Ada Jadi Kalau Di Restoran Timur Tengah Itu Biasanya Ditemukan Dengan Mudah Ada Nasi Mandi Ada Nasi Kabsah Yang Mirip Dengan Kebuli Kemudian Ada Kuliani Jadi Disini Kita Angkat Ke Buli Jakarta Disini Ada Ondel Ada Monas Iya Ada Monendel Iya Betul Ini Target Kita Ini Kita Maunya Targetnya Kita Pikir Orang-orang Yang akrab Dengan Teknologi Itu Ibu-ibu Muda Pekerja Ya Pak Bi Yang Luar Biasa Mungkin Sangat sibuk Di luar Jadi Punya Waktu Sangat Sempit Kalau Bikin Disuruh Bikin Nasi Arab Mungkin Gampang-gampang Susah Sebenarnya Gampang Hanya Perintilannya Mungkin Banyak Banget Gitu Bumbu-bumbu Rempahnya Jadi Kalau Daripada Ngeblender Sendiri Ngedos Sendiri Masak Untuk Tiga Sampai Lima Kan Nanggung Banget Gitu Ya Pak Bi Jadi Ini Kami Hadirkan Kalau Misalnya Di Cooker Tinggal Jemplung Nasinya Bumbu Satu Bumbu Dua Itu Sudah Jadi Ini Kemudian Ada Produk Kita Nasi Mandi Sementara Kita Cuma Barut Punya Tiga Jadi Nasi Mandi Ini Kita Terkenal Di Restoran-restoran Timur Tengah Basisnya Ini Asalnya Dari Arab Yaman Jadi Gambar Benteng Kota Tua Di Kota Sanab Yaman Pak Nasi Mandinya Saya Nggak Ada Nasi Nasi Mandi Kemudian Kalau Dari Rempah Biasanya Kalau Nasi Mandi Ini Karena Dia Light Dia Anak-anak Sangat Suka Sekali Tidak Terlalu Ini Rempah Terlalu Kuat Jadi Kalau Yang Ini Satu Lagi Ini Ada Briani Kalau Briani Kita Ambil Briani India Kita Historinya Disini Tapi Kembali Lagi Seluruh Produk Sahla Sudah Disesuaikan Dengan Selera Indonesia Jadi Disini Bumbunya Lebih Lebih Naik Dibanding Arab Autentik Kemudian Tapi Jangan Khawatir Karena Kalau Makanan India Kesannya Wanginya Seng Gitu Ya Pak B Ini Rempahnya Kuat Sekali Kalau India Banyak Disukai Jadi Ini Kalau Di kami Favoritnya Yang pertama Karena Orang Indonesia Tadi Kenal Kebuli Ini Kebuli Bestseller Sekali Kemudian Yang Kedua Ada Briani Dan Ini Grade Rempahnya Dia Paling Tinggi Pak B Ini Grade Nya Tiga Dua Kemudian Yang Mandinya Satu Begitu Pak B Jadi Alhamdulillah Sejak Sejak itu Kita punya Backup Pak Bi Untuk Backup Kes Kalau perusahaan Jadi Lebih Lebih Gak Dikejar Kejar Untuk Program Kemitraannya Kemudian Untuk Untuk Tahun Ini Kita Coba Juga Launching Paket Kemitraan Untuk Restonya Itu Kita Paket Backup Paket Sah Pak Jadi Kalau Di Restoran Semua Kita Masih Pelan Pelan Jadi Dari Mulai Paket Fresh Semua Kita Pelan 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 Karena Kita Memastikan Pelanggan Pelanggan Yang Sudah Tercipta Hampir Lima Tahun Itu Tidak Lari Pak Jadi Kita Pelan Pelan Kita Geser Untuk Yang Jauh Lebih Mudah Jadi Anak Anak Cukup Empat Orang Operator Kita Buka Di Mall Empat Orang Kemudian Mereka Tinggal Masak Sendiri Di Rice Cooker Dagingnya Sahla Juga Punya Daging Punya Bumbu Daging Bentuknya Seperti Ini Jadi Ini Daging Kita Support Dari Kitchen Center Dalam Bentuk Frozen Jadi Anak Anak Tinggal Menghangatkan Menghangatkan Jadi Alhamdulillah Semula Yang Kami Niatkan Sebagai Solo Untuk Support Operasional Kami Sendiri Alhamdulillah Perlahan-lahan Diterima Pasar Alhamdulillah Juga Setelah Disupport Jingle Dari Pak Bi Kami Sampai Kiri Pak Bi Insyaallah Alhamdulillah Ya Jadi Tadinya Kan Main Bisnesnya Butina Ini Kan Persoran Dengan Nama Food Opera Kemudian Menjawab Tantangan Zaman Anda Bikin Produk Yang Instant Bisa Dibikin Sendiri Di Rumah Bahkan Ternyata Bisa Juga Menopang Operation Kan Nah Sekarang Antara Sahla Dengan Food Opera Ini Prosentase Dari Kontribusinya Berapa Persen Berapa Persen Tadi Settingan Kami Karena Kami Baru Untuk Develop Kemitraan Settingan Kami Memang Sahla Yang Lebih Lari Duluan Pak Bi Karena Sahla Tadi Pasarnya Menembus Batas Kalau Restoran Mungkin Orang Harus Datang Dulu Ke Restoran Kami Keunggulannya Menikmati Suasana Mungkin Menikmati Service Dari Tim Kami Di Lapangan Tapi Kalau Untuk Sahla Kita Biarkan Dia Lari Di Market Yang Lebih Luas Jadi Selama Ini Supportnya 60 Bisa Dikatakan 60 Sahla Bisa Handling Insyaallah Kemarin Ada Ada Ajakan Dari Pak Bi Untuk Melangkah Lebih Lebar Kemarin Dibawa Ke Jogja Terima Kasih Pak Bi Itu Pembelajaran Gue Saya Bawa Oleh-olehnya Ke Tim Kita Bahas Apa Yang Harus Kita Prepare Untuk Next Kedepan Challenge Menghadapi Ya Ada Ambatan Nonesi Gak Apa-apa Saya Lanjut Aja Gak Tau Apakah Suara Saya Bisa Didengar Oleh Teman-teman Tapi Intinya Saya Ingin Lanjutkan Dengan Pertanyaan Dengan Kondisi COVID-19 Seperti Sekarang Ini Bagaimana Yang Businessnya Putina Apakah Hanya Restorannya Aja Yang Terdampak Ataukah Juga Saharnya Terdampak Silahkan Dengan Suasana Yang Seperti Ini Tentu Semua Kena Dampaknya Ya Pak Bi Kami Juga Sempat Harus Memutar Otak Bagaimana Caranya Mengakali Karena Jumlah Karyawan Juga Cukup Lumayan Gak Tega Juga Kalau Harus Merumahkan Pilihannya Jadi Kami Coba Petakan Semuanya Pak Bi Jadi Untuk Restoran Kita Bikin Open PO Pak Bi Jadi Kita Ada Dua Pendekatannya Untuk Restoran Kita Tetap Menjaga Bagaimana Caranya Omsetnya Tidak Kalah Dengan Omset Sebelum COVID Jadi Yang Pertama Kita Menggunakan Facebook Ads Kemudian Kita Membuat paket-paket Ramadan Dengan Sistem PO Di Awal Kita Gunakan Sistem PO Karena Masih Gak Percaya Diri Pak B Karena Biasanya Penuhnya Jadi Gak Percaya Diri PO Dulu Alhamdulillah Sekarang Kita Tes Dari Sebulan Sebelum Ramadan Kita Tes Dengan Open PO Dan Alhamdulillah Pak Bi Luar Biasa Dengan Suasana Lockdown Kayak Gini Allah Masih Bukakan Rizki Kami Alhamdulillah Jadi Justru Malah Yang Di Rumah Tetap Pengen Makanan Spesial Mungkin Sehari-hari Masak Tuh Jadi Alhamdulillah Perjalan Dan Memasuki Ramadan Itu ada Peningkatan Yang signifikan Kemudian Ada Satu Pendekatan Lagi Ini Kita Kita Kawinkan Sahla Dengan Restoran Pak Bi Kita Ada Produk Seperti Ini Dengan Label Restoran Kami Ini Produknya Paket Frozen Pak Jadi Ini Alhamdulillah Yang Tapi Kami Karena Ini Idenya Dadakan Karena Covid Pak Bi Jadi Kami Hanya Memulangi Pasar Seluruh Indonesia Jadi Ini ada Bumbu-bumbu Ada Bumbu-bumbu Seperti Disahla Kemasannya Lebih Lengkap Seperti Permintaan Yang Di Jogja Pak Bi Ini ada Ilhamnya Ini Kemudian Ini Sudah Ada Kaldu Podernya Ini Bukan MSG Tapi Ini Murni Kaldu Murni Yang Dipodarkan Jadi Bukan Penyedap Ini Ada Beras Kemasannya Seperti Sahla Dan Satu Lagi Ini Ada Frozen Kambing Bakar Frozen Kambing Bakar Ini Kami Pendekatannya Kami Buat Video Video Cara Mengolahnya Kemudian Kami Sebarkan Lewat Facebook Ads Kemudian Juga Grup-grup Whatsapp Jadi Alhamdulillah Bantuan Para Loyalis Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Sangat Membantu Kami Untuk Bertahan Untuk Restorannya Kalau Untuk Sama Karena Dia Lebih Mudah Ya Pak Bi Jadi Luar biasa Karena Biasanya Tiga bulan Ramadan Histori Tahun Sebelumnya Jadi Biasanya Itu Ketemu Sama Bayer Besar Misalnya Yang Mau Jualan Lagi Yang Mau Jadi Agen Yang Mau Jadi Resenter Jadi Mendekati Ramadan Hanya Penambahan Penambahan Dan Pengguna Pengguna Retail Alhamdulillah Jadi Kami Sinergikan Semua Syukur Alhamdulillah Kami bersyukur Sampai hari ini Pak Bi Masih Bisa Survive Dan Kalau Kata Pak Dian Salam Pak Bi Dari Pak Dian Dan Bumas Saya lupa Sampaikan Salam Kembali Kalau Kata Pak Dian Siapa Yang Bisa Survive Dalam Masa Sulit Insya Allah Nanti Exist Jadi Itu Dipegang Betul Sama Anak Anak Pak Jadi Alhamdulillah Tim malah Kelihatan Lebih kompak Lebih Juga bisa menilai Personal-personal Lebih punya Daya fight Jadi tinggal Kita Kita atur Bagaimana Mungkin ya Pola kerjanya Berbeda dengan Pada kondisi normal Jadi Kan disini juga Di Bandung Sudah mulai PSBB Ya Pak Kemudian petugas-petugas Mengecek Apakah semua Sudah Sudah Memenuhi prosedur Atau belum Jadi Saya sendiri Masuk ke Kantor Dicek juga Pak Suhunya Gitu Dicek Semua ditempat Gitu Sama Kita Kita Ihtiarkan Seperti itu Ya Bagus Jadi Bu Dian Tidak Bu Tina Tidak Membuat Ini ya Delivery Dari restaurant Di deliver Ke rumah-rumah Itu Itu kita Jalankan Pak Lewat tadi Diiklankan Lewat Facebook Ads Jadi kita terima Jamnya Kita panjangkan Jadi jam Anak-anak Operasional Mulai jam Sembilan itu Udah Layanan CS Sudah mulai jalan Nerima orderan-orderan Jam Empat sore itu Kita sudah mulai Start deliver Ke Ini Jadi kita Menggunakan Dua pendekatan Kita siapkan Operasional Di dalam Orang yang Mengantar Ngantar Tim yang Mengantar Ngantar Kemudian Ada jarak tertentu Yang kita Freekan Terus yang Berikutnya Dengan Gojek Dan Dengan Grab Juga Ada Beberapa Yang juga Kita sarankan Pake Gosen Jadi Alhamdulillah Meskipun Dain innya Sepi Lancar Pak Bi Teman-teman Di Pekan Baru Justru Happy Pak Jadi Omsetnya Alhamdulillah Baik Tapi gak perlu Cuci piring Pak Biasanya Biasanya Cuci piringnya Jadi mereka Semangat Alhamdulillah Semoga Seterusnya Allah Amin Amin Nah Menurut Butina Kalau Keadaan Covid ini Berlangsung Lama Ya Katakanlah Tiga bulan Dari sekarang Apakah Omset Restoran Akan Mengecil Dan Sahla Akan Meroket Silahkan Tadi Kita Ada 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 Prepare Kalau Sahla Insyaallah Pak Bi Trendnya Biasanya Sampai Idul Adha Agen-agen Kita Banyak Ripet Dan PR Nya Justru Bagaimana Menambah Jumlah Agen Yang Baru Dan Reseller Yang Baru Jadi Alhamdulillah Agen kami Tampaknya Lancar Di lapangan Karena Sampai Sekarang Repeat Beberapa Kali Jadi Kalau Untuk Restoran Tadi Plan B Kita Masihkan Yang paket Frozen Paket Memasak Sendiri Di rumah Jadi Jadi Ada Gambarnya Jadi Itu Ada 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 Apa Ada Produk Yang tadi Saya Lihatkan Mengkawih Sahla Dengan Dengan Itu Jadi Pendekatan Kita Seperti Itu Kalau Beberapa Yang Kenal Insyaallah Saya juga Membuka Layanan Catering Tetap Beberapa Karena Kalau untuk Catering Mungkin Kalau Untuk Dipus Keluar Karena Masyarakat Sekarang Lebih Cermat Lebih Hati-hati Kalau Enggak Kenal Agak Ragu Jadi Kami Lebih Pendekatan Mengejar Mengejar Yang Sudah Ada Member Member Dan Alhamdulillah Member Member Dan Pelanggan Yang Ada Di Database Sangat Merespon Ihtiar Kami Ya Allah PR-nya Ya Insyaallah Saya harus tetap Optimis Pak Karena Saya juga Tidak Tanggung Tim Di bawah Kalau Saya Kelihatan Lesu Mungkin Tim Di bawah Juga Ikut Lesu Pak Jadi Jadi Kita Beberapa Beberapa Hari ini Kita mulai Biasakan Sonding Ke Teman-teman Untuk Menyebut Target Angka Sambil Menepuk Bahu Temannya Jadi Setiap Datang Menyemang Jadi Tinggal Segini Jadi Dengan Semangat Mudah-mudahan Imunnya Juga Meningkat Kitanya Juga Sehat Alhamdulillah Juga 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 Terima kasih telah menonton!